Kenapa menjadi reseller adalah pilihan terbaik buat Anda yang ingin memulai suatu bisnis namun terkendala dengan modal. Modal duit tentunya ya. Oke, saya juga memulai dengan mengawali menjadi reseller. Bahkan saya memulainya itu menjadi super reseller. Ya tentu alasannya karena modal. Untuk jadi reseller, waktu itu saya ingat sekali saya butuh modal 200 ribu. Dan itu pun saya nggak punya. Maka jadilah saya super reseller yang nggak pakai modal. Keuntungan dari super reseller itu saya kumpulin buat gabung jadi reseller. Nah saat jadi reseller inilah saya belajar banyak. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari mulai cara jualan produk, cara membangun branding, cara bagaimana menjadi top reseller. Sampai akhirnya saya berpikir bagaimana ya caranya untuk bisa mempunyai bisnis sendiri. Maka buat teman-teman yang saat ini ingin sedang memulai sebuah bisnis, saran saya jika Anda seorang pemula, tidak punya modal banyak, minim pengetahuan, minim keahlian, minim keilmuan, dan minim skill bisnis, mulailah jadi reseller. Tidak ada yang salah kok dengan reseller. Dan saya akan bahas bagaimana perjalanan saya dari reseller menjadi top reseller kurang lebih selama 2 tahun di webinar. Live, gratis. Silahkan daftar di link di bawah ini. Nanti Anda akan terima info berikutnya.